Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua Yang kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi Dimana komunikasi yang kita bicarakan Ini akan menitik beratkan pada komunikasi yang orientasinya kepada pasien Atau yang dikenal juga dengan patient centered communication Kalau di buku juga ada yang secara langsung bilang patient communication Kemudian outline yang saya berikan Ini nanti terbagi menjadi dua kali pertemuan Yang pertama adalah proses komunikasi secara umum Kemudian tipe komunikasi itu apa saja Kemudian ada barier komunikasi dengan pasien Ini sudah masuk ke komunikasi yang berpusat pada pasien Kemudian cara mengatasi barier tersebut Dan bagaimana cara berkomunikasi efektif dengan pasien Kita review sedikit mengenai komunikasi Jadi untuk fresh your mind Komunikasi itu adalah ilmu dan seni Untuk men-transfer atau menukar informasi dan pemikiran dengan benar Melalui bahasa verbal maupun non-verbal Dimana bahasa verbal ini kita tahu ada yang langsung Ada yang tidak langsung Oke kita masuk dulu ke proses komunikasi secara umum Jadi ada beberapa komponen dan elemen ya Di dalam proses komunikasi Jadi disini ada sender, ada message, dan ada receiver Jadi sender ini yaitu yang mengirim Mengirim atau yang memberikan informasi ya melalui komunikasi Dimana yang menginisiasi pembicaraan atau yang memberikan konten lah gitu ya Istilahnya konten dalam komunikasi ya itu tadi Sender Kemudian disini ada message yaitu pesan Nah pesan ini bisa dalam bentuk verbal maupun non-verbal Verbal ini contohnya kayak pesan secara oral Oral itu yang bicara langsung ya Kemudian bisa juga secara tulisan Kayak misalnya kalau kalian chatting Nah itu termasuk verbal tulisan Kemudian ada juga komunikasi secara elektronik Nah contohnya seperti apa ya Itu bisa telepon, bisa pesan, atau bisa seperti saya ini rekaman gitu ya Untuk kuliah, ini kan secara elektronik Kemudian ada juga komunikasi atau pesan non-verbal ya Seperti ekspresi wajah, gestur, maupun intonasi Kalau kondisinya kita rekaman suara seperti ini Mungkin yang bisa kalian tangkap adalah intonasi suara saya Seperti itu ya Kalian tidak bisa menangkap ekspresi wajah maupun gestur Kemudian selain pesan ada receiver ya Selain sender dan pesan ada receiver Di situ receiver ini adalah si penerima pesan Yang memberi, yang kalau di dalam konteks misalnya perkuliahan ya Saya ini adalah sendernya Perkuliahan, isi perkuliahan ini adalah message-nya Dan kalian mahasiswa yang mendengarkan ini receiver kalian yang menerima Di dalam prosesnya dari sender memberikan pesan itu ada namanya encode Jadi encode ya Jadi encode ini artinya adalah memikirkan pesannya Jadi kayak saya menyusun pesan apa yang akan saya sampaikan Termasuk saya membuat materi ini termasuk encode Begitu nanti kalian dari itu memproses informasi sampai kalian menyerap ke dalam otak kalian ya Itu decode namanya Nah setelah kalian melakukan proses penyerapan informasi Ketika kalian memberikan feedback Nah itu, ya itu tadi feedback Kembal-balik ya Misalnya apa, misalnya ketika saya memberikan perkuliahan Begini nanti kalau feedback kalian misalnya Memberikan pertanyaan Kemudian nanti saya memberikan informasi lagi Ada encode lagi, ada decode lagi Kemudian kalian feedback lagi Pokoknya akan terus seperti ini Jadi proses komunikasi itu Seperti cycle Namun dia nanti mungkin ketika receiver itu sudah puas dengan message yang dia dapat Dia akan stop memberikan feedback Seperti itu Atau feedbacknya itu berhenti di sender dan tidak ada proses encode lagi Seperti itu Kemudian Tipe komunikasi Tadi ya ada yang verbal maupun non-verbal Dimana yang verbal itu tadi bentuk komunikasinya disampaikan komunikator Komunikator ini maksudnya sender ya Kepada komunikan atau receiver Dengan cara lisan atau tertulis Ya Grated or oral Kemudian ada komunikasi non-verbal Non-verbal ini tadi ya Yang tidak tertulis Yang tidak terdengar Jadi bisa dari ekspresi wajah Bisa dari gestur Dan sebagainya Oke, kalau kita lihat ciri-ciri komunikasi verbal Itu komunikasinya disampaikan secara lisan Atau tulisan Kemudian proses komunikasinya itu eksplisit Biasanya jadi langsung Jadi tidak ada Kalian tidak harus menerka-nerka Ini orang mau ngomong apa Karena sudah disampaikan secara langsung ya Dan cenderung dua arah Meskipun di era digital seperti sekarang ya Tidak mesti dua arah begitu Kayak misalnya kalian ngechat temennya gitu ya Terus temennya Tidak membalas Karena misalnya belum membaca chat kalian Itu sudah termasuk Satu tahap Step proses komunikasi Dimana kalian sudah mengirimkan pesan Tetapi Yang dikatakan komunikasi secara lengkap Itu kalau dia Ada balasan ya Atau kadang-kadang sudah dibaca Itu pun sebenarnya Sudah termasuk ya Meskipun tidak ada feedback disitu Kemudian Kualitas proses komunikasi verbal Itu dapat ditentukan oleh komunikasi non-verbal Artinya Kita ketika berbicara Itu pasti ada mimik wajah ya istilahnya Misalnya kalian berbicara dengan temen kalian Terus temen kalian nyebelin gitu ya Kalian pasti punya ekspresi wajah yang Ngeselin banget nih orang Kayak gitu kan Atau tidak mungkin kan Kalian misalnya waktu Waktu kesel Terus mengatakannya saya bahagia Tidak mungkin Biasanya dia bisa ditentukan oleh komunikasi non-verbal Seperti itu ya Kemudian untuk non-verbal Ciri-cirinya biasanya Kalau non-verbal Ini kan Bentuknya tadi macam-macam ya Ada gestur Ada ekspresi wajah Ada intonasi suara Biasanya ini adalah Cerminan pikiran dan perasaan Seseorang yang paling dalam Jadi ini bisa menunjukkan Pikirannya tadi Dan perasaannya Baik Seseorang itu memang sengaja Atau sadar Atau tidak sadar Dia itu menunjukkan Begitu loh Jadi misalnya kalau Nggak harus mengatakan Kalau kalian itu capek Untuk kelihatan capek Untuk seseorang itu bisa menangkap Dari air wajah kalian Misalnya ya Atau dari intonasi Saat berbicara Bisa diprediksi apakah kalian Sedang marah Sedang capek Dan lain-lain ya Kemudian Komunikasi non-verbal Ini juga biasanya sulit dipalsukan Saat berinteraksi Jadi Karena ekspresi itu Sulit sekali dipalsukan ya Paling mudah itu Memberikan contoh Ketika orang sakit Kan kalau dia sedang kesakitan Atau kalau seseorang sedang kesakitan Akan sulit dia membuat ekspresi Bahwa dia biasa-biasa saja Coba deh kalian Kalau misalnya lagi Mah gitu ya Karena anak kos biasanya kan Penyakit Ininya penyakit universalnya itu mah gitu Kalau kalian mahnya kambuh gitu misalnya ya Atau kalian Ya atau kalian di area atau apapun Itu nggak mungkin kalian nggak punya ekspresi kesakitan Kalau benar-benar sedang kesakit Karena itu kan memang Nggak bisa ditahan gitu kan Bukan sesuatu yang bisa dikontrol Sehingga kelihatan Di dalam ekspresi Wajah kalian Kemudian Biasanya komunikasi non-verbal itu Harus konsisten Dengan komunikasi verbal Kalau dia tidak sinkron Bisa terjadi miskomunikasi Dan komunikasinya juga Tidak berkualitas ya Karena tadi contohnya Kalian misalnya Kesakitan Tapi kalian mengatakan Saya Senang-senang aja Misalnya seperti itu ya Tapi padahal kalian sedang sakit mah Misalnya Waktu kuliah gitu ya Saya Ini bu Apa Bahagia bu kuliahnya hari ini ya Tapi kalian sedang Nggak mungkin sinkron Dan orang pasti akan lebih Percaya dengan apa Dengan ekspresi Karena kan ekspresi Tidak bisa Berbohong ya Biasanya ya Bukan tidak bisa sih Tapi Sulit untuk dipalsukan Dibandingkan dengan Verbal Seperti itu Nah Ini adalah elemen Dalam komunikasi non-verbal Jadi ada kinesis ya Di sini ada Body movement Atau Pergerakan tubuh Ada proxemics Di sini Disebut Distance Atau jarak Antara Orang yang Sedang berkomunikasi Karena kalian Nggak mungkin Berkomunikasi Kalau kalian Terlalu dekat Bicaranya Nggak kelihatan Gitu ya Apa namanya Wajah Secara Non-verbal Ekspresinya Tidak bisa kelihatan Kemudian Physical environment Ya lingkungan sekitar Dan juga disitu Ada potential Distracting elements Jadi ada elemen-elemen Yang berpotensi Untuk Mengganggu Komunikasi Nah Kalau kita lihat Dari Komponen Utama Dalam kinesis Atau body movement Di sini Ada Eye contact Di sini Jadi Kan Kalau kita berbicara Dengan orang Itu Nggak mungkin Kita 100% Menatap matanya Tapi Harus konsisten Bukan Menatap Agak-agak Creepy juga Kalau kita Bayangkan Orang yang terlalu Intens Menatap Kita Tapi Konsisten Untuk Ketika dia bicara Kita dengarkan Ketika Ketika yang lain Pokoknya Intinya Akan selalu ada jeda Tetapi Tetap konsisten Untuk Melakukan eye contact Kemudian Postur tubuh Juga relax Tidak tegang Begitu ya Kemudian Gestur Yang diberikan Juga Apa namanya Appropriate Kayak Nyaman Tidak membuat Orang Merasa terganggu Dengan gestur Kita Kemudian Frontal appearance Artinya Disini Bukan Bukan frontal Kata-kata Tapi Penampilannya Itu Tegap Dan tidak Terlihat Tidak Bukan terlihat Tidak Menikmati Proses komunikasi Kemudian Ada slight Learn Towards The other Person Jadi Kalian Kalau Misalnya Orangnya Berbicara Suaranya Tidak Terdengar Kalian Tidak Agak Agak Mendekat Seperti Itu Tapi Bukan Juga Yang sampai Tidak Ada Spasi Bukan Kemudian Posisi Tubuh Juga Menjadi Komponen Penting Kemudian Ada Possible Distraction Disini Dalam Konteks Apoteker Disini Karena Kalau Distraksi Yang lain Mungkin Ada noise Sedang Yang lain Kalau Misalnya Sekarang Apoteker Ketika Berkomunikasi Secara Verbal Apa sih Nonverbal Message Yang Bisa Diberikan Oleh Apoteker Nah Inilah Beberapa Distraksi Atau Gangguan Yang Memungkinkan Terjadi Yang Tidak Sengaja Mungkin Atau Sengaja Tidak Sengaja Yang Dilakukan Oleh Apoteker Dan Ini Yang Menjadi Membuat Pasien Terganggu Begitu Pertama Lack of eye contact Jadi Kurang eye contact Kurang Menatap Pasien Jadi Misalnya Pasien Sedang Mengeluh Atau Sedang Ngomong Saya Butuh Ini Yang Saya Rasakan Di dalam Ketika Saya Apa Namanya Kena Penyakit Ini Dan Ketika Apoteker Tidak Menatap Pasien Membuat Orang Tidak Nyaman Karena Dia Merasa Tidak Diperhatikan Kemudian Facial Expression Jadi Misalnya Kita Bilang Silahkan Berbicara Tapi Ekspresi Kita Tidak Menunjukkan Bahwa Kita Antusias Dengan Apa Yang Dia Sampaikan Nah Itu Sudah Menjadi Gangguan Bagi Si Pasien Kemudian Posisi Tubuh Jadi Posisi Tubuh Kita Kayak Tadi Tidak Tegap Tidak Terlihat Siap Tidak Terlihat Antusias Dari Posisi Tubuh Kan Kelihatan Kalau Malas Dan Semangat Mendengar Sama Dari Tone Of Voice Jadi Intonasi Bicara Kalau Intonasi Bicaranya Males Malesan Termasuk Yang Diajak Komunikasi Dalam hal Ini Pasien Itu Juga Pasti Males Sementara Patient Care Yang Ideal Dikatakan Di dalam Buku Communication Skill Informasis Apotekar Harus Bisa Memahami Penyakit Yang Dialami Oleh Si Pasien Jadi Tidak Bisa Kita Tidak Paham Dengan Apa Yang Mereka Rasakan Bagaimana Caranya Bertanya Berkomunikasi Dengan Pasien Kemudian Meyakini Bahwa Semua Pengalaman Pasien Itu Unik Jadi Tidak Bisa Disamakan Oh Dulu Si Ibu A Yang Tinggal Di 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 Jadi Experiens Atau Pengalaman Mereka Berbeda Beda Kemudian Foster Istilahnya Mengadopsi Relationship Yang Setara Antara Pasien Jadi Tidak Mengatakan Bahwa Egalitarian Relationship Ini Artinya Adalah Setara Relationship Hubungannya Antara Pasien Dengan Apotheker Jadi Kita Tidak Merasa Lebih Tinggi Dibanding Dia Kemudian Membangun Hubungan Terapetik Dengan Pasien Agar Tujuan Terapi Tercapai Begitu Jadi Harus Satu Visi Dan Harus Satu Misi Istilahnya Visi Utamanya Itu Namanya Hubungan Terapetik Jadi Pasien Itu Pengen Sembuh Kita Bisa Membantu Dengan Apa Jadi Intinya Menyadarkan Bahwa Pasien Itu Punya Tujuan Terapi Dan Harus Dibantu Kemudian Meningkatkan Atau Mengembangkan Self Awareness Pada Pasien Terkait Dengan Penyakit Jadi Mereka Sadar Bahwa Mereka Punya Penyakit Dan Mereka Harus Apa Seperti Itu Oke Sekarang Kita Lihat Jadi Kenapa Komunikasi Itu Harus Berorientasi Kepada Pasien Seperti Itu Kenapa Komunikasi Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Sejakan Lebih Mudah Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Alasan Yang Pertama Pasien Itu Harus Paham Terhadap Penggunaan Obat Pemahaman Si Pasien Yang Sebelum Berkomunikasi Dengan Apoteker Itu Belum Tentu Sama Dengan Apotekernya Jadi Dia Harus Dibuat Paham Dulu Harus Berkomunikasi Dulu Dengan Pasien Sampai Sejauh Mana Pemahamannya Dia Karena Misalnya Memberitahu Cara Penggunaannya Berapa Kali Sehari Itu Tidak Cukup Perlu Ada Beberapa Obat Obat Yang Penggunaannya Itu Membutuhkan Informasi Secara Khusus Begitu Kan Jadi Pasien Harus Tahu Dulu Bagaimana Cara Menggunakan Obat Kalau Misalnya Dia Tiga Kali Sehari Berapa Kali Minumnya Setiap Berapa Jam Kalau Dua Kali Setiap Berapa Jam Terus Sebelum Setelah Makan Atau Bersamaan Dengan Makan Kalau Misalnya Dia Nanti Kelupaan Minum Dia Harus Ngapain Begitu Kan Jadi Dia Harus Tahu Dulu Bagaimana Cara Menggunakan Obat Kemudian Yang Terapinya Dia Sendiri Jadi Dia Tahu Tujuan Terapi Saya Ini Untuk Apa Jadi Misalnya Dia Kita Pakai Kasus Misalnya Si Pasien Ini Hipertensi Seperti Itu Saya Minum Ini Untuk Menurunkan Tekanan Darah Saya Seperti Itu Jadi Dia Tahu Dan Dia Akhirnya Aktif Untuk Mengecek Tekanan Darah Dia Memonitor Saya Sudah Minum Obat Ini Saya Ada Efek Samping Nggak Kalau Misalnya Saya Kena Efek Samping Saya Bisa Tahu Ternyata Misalnya Dia Dapat Obat Captopril Captopril Itu Kan Ada Efek Samping Ke Batuk Kering Saya Batuk Batuk Terus Sudah Tidur Dia Bisa Menyampaikan Itu Ketika Dia Kontrol Seperti Sehingga Entah Itu Diberikan Obat Apa Namanya Obat Untuk Mengatasi Efek Samping Atau Dia Diganti Obat Itu Berbeda Itu Menjadi Aktif Si Pasien Karena Itu Perlu Peran Aktif Si Pasien Dan Juga Selain Dalam Memonitor Terapi Pasien Juga Menjadi Aktif Dalam Menjalankan Terapinya Dia Jadi Selama Proses Terapi Dia Aktif Di Situ Selain Dia Aktif Kontrol Dia Aktif Memonitor Dia Juga Aktif Membuat Dirinya Itu Semangat Dalam Menjalankan Terapi Misalnya Tadi Hipertensi Terapinya Tidak Hanya Terapi Minum Obat Ada Terapi Non Farmakologi Disitu Kayak Makannya Dikontrol Kemudian Ada Aktifitas Fisik Dia Aktif Menjalankan Terapinya Dia Karena Dia Tau Tujuan Terapi Saya Ini Kemarin Dari Apoteker Juga Disampaikan Terkait Terapi Obat Seperti Ini Terapi Non Farmakologi Seperti Dia Semangat Selain Itu Juga Yang Namanya Obat Penyakit Degeneratif Termasuk Di Hipertensi Ini Contoh Kasus Hipertensi Tadi Itu Harus Diminum Seumur Hidup Pasien Menjadi Patuh Minum Obat Dia Teratur Minum Obat Patuh Komplai Sama Terapinya Dan Ini Ketiga Ini Merujuk Kepada Yang Disebut Self Care Management Jadi Management Untuk Care Terhadap Dirinya Jadi Bukan Artinya Bukan Berarti Apoteker Disini Tidak Memberikan Care Asuhan Istilahnya Asuhan Ke Farmacetical Care Kepada Si Pasien Bukan Tetapi Si pasien Itu Bisa Mempraktekan Self Care Dia Bisa Memanage Dirinya Sendiri Untuk Tetap Sehat Jadi Enak Apoteker Bisa Berkomunikasi Sama Pasien 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 Sadar Dia Harus Dalam Kondisi Tubuh Yang Sehat Sehingga Tujuan Terapinya Itu Sama Sama Jadi Tidak Berat Sebelah Pekerjaan Tidak Berat Sebelah Tanggung Jawab Itu Hanya Ada Di Apoteker Untuk Membuat Pasien Sembuh Enggak Pasien Juga Bertanggung jawab Atas Dirinya Karena Apa Karena Dia Tahu Karena Tadi Komunikasi Yang Dibangun Dengan Apoteker Menitik Beratkan Pada Kepentingan Pasien Bukan Hanya Kepentingan Apoteker Yang Cuma Menyampaikan Sudah Selesai Oke Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Batasi Dulu Sampai Sini Minggu Depan Kita Akan Bahas Mengenai Barier Dalam Komunikasi Jadi Ada Hambatan Ketika Melakukan Komunikasi Dengan Pasien Dan Itu Apa Saja Dan Bagaimana Cara Kita Mengatasi Barier Itu Oke Itu Saja Yang Saya Bisa Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Kalau Misalnya Ada Yang Mau Didiskusikan Ditanyakan Kita Bisa Berdiskusi Di Google Classroom Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh